Tuhan, kami minta api yang dari surga itu turun menyambar setiap kami Tuhan. Tuhan, malam ini kami akan belajar sesuatu Tuhan biar rohmu memberi kami pengertian. Apa yang akan dibagikan, apa yang akan disampaikan itu boleh menyambar masuk dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh belajar sesuatu Tuhan. Itu sebuah anugerah, itu sebuah kehormatan buat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat apa yang kami sampaikan itu boleh mengubah, itu boleh bertumbuh dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang mendengarkan. Buat setiap yang mendengarkan Tuhan, kau yang bajak tanah hatinya. Engkau yang beri mereka kesabaran, beri mereka pengertian, roh ketenangan Tuhan. Sehingga mereka boleh duduk diam mendengar setiap apa yang firman yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu ke depan ini. Meminta engkau yang bekerja roh kudus, engkau yang bekerja kepada setiap mereka Tuhan. Kau sanggup menjamah, engkau sanggup memulihkan, kau sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman katakan. Aamiin. Ya boleh duduk semuanya. Shalom. Aduh gak semangat banget. Shalom. Shalom. Selamat datang buat teman-teman kalian semua. Udah pada kenal belum? Satu sama lain sebelahnya. Ada yang baru enggak? Ada yang baru pertama kali datang? Hah enggak ada? Masa enggak ada sih? Hah kok eloma udah lama? Ada yang baru? Enggak ada? Wajah-wajah lama? Semuanya? Yang ambil minum udah selesai? Yuk yang di atas boleh gabung sama kita. Malam hari ini apa tema kita? Burning fire. Kenapa sih kalian tahu enggak? Kenapa kok maksudnya kita ngomongin tentang burning fire? Ada yang tahu enggak? Ada apa sama burning fire gitu maksudnya? Ada yang tahu? Kenapa tema kita burning fire? Ada yang tahu enggak? Ayo. Maksudnya gini, saya mau, saya enggak akan panjang-panjang. Cuma saya mau setiap perkataan, setiap firman yang disampaikan, kalian boleh menangkap, menyambar gitu. Maksudnya jangan malu-malu misalnya ditanya. Nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan sih gitu. Cuma saya mau kalian respon gitu. Waktu saya tanya, kalian jawab gitu kan. Salah enggak masalah. Mau salah, mau benar, pokoknya kalian harus merespon. Kalau memang kalian tahu ya jawab aja gitu. Dan saya minta, maksudnya gini. Setiap kita, saya percaya kalian datang ke sini, enggak pengen kan kedatangan kalian itu sia-sia gitu. Cuma datang, enggak dapat apa-apa pulang gitu. Jadi, saya minta banget paling setengah jam ke depan. Saya minta buat gadget kalian semua boleh ditaruh. Maksudnya, nanti kalau misalnya ada ayat-ayat apa segala macam, nanti kita bisa tampilin di LED gitu ya. Saya minta, kalian semua saya percaya kalian ke sini mau dengerin firman. Jadi, dengan sangat saya minta banget kerja sama kalian gitu. Supaya apa yang saya sampaikan, kalian boleh nangkep gitu. Kita, saya di sini enggak ngajarin, tapi saya juga sama-sama belajar sama kalian. Oke. Yang pertama, next. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam Alkitab kita, itu mencatat, apa ya, ada beberapa jenis api. Maksudnya gini, kata api itu di Alkitab dipakai untuk menggambarkan beberapa kejadian. Kalau kalian baca di situ pertama, api itu melambangkan tentang kehadiran Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan. Kita bisa lihat di keluaran 3 ayat 2 sampai 6. Coba boleh tampilin keluaran 3 ayat 2 sampai 6. Keluaran 3 ayat 2 sampai 6. Nah, disitu ditulis, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa ini, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampalkan semua semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Yang pertama kali ditulis di Alkitab itu waktu Musa ketemu Tuhan di semak duri. Itu api yang pertama. Api yang kedua itu menyatakan tentang kemuliaan Tuhan. Itu adanya di keluaran 24 ayat 17. Keluaran 24 ayat 17. Keluaran 24 ayat 17. Nah, dibaca disitu, tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Api yang berikutnya kita bisa lihat ada di bilangan 11 ayat 1. Disitu bicara tentang murka Tuhan. Boleh ditampilin? Murka Tuhan yang ketiga. Bilangan 11 ayat yang pertama. Bilangan 11 ayat ke-1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalilah di tempat perkemahan. Itu api yang ketiga. Ada api yang ke-4, itu dikisah para rasul 2 ayat 3-4. Di situ bicara tentang manifestasi kuasa Tuhan pada hari Pentecostal. Kalian kalau bisa baca disitu tampaklah kepada mereka lidah-lidah api waktu roh kudus disuruhkan ke murid-murid. Di situ api yang ke-4. Dan api yang ke-5, itu yang saya mau hari ini bahas. Ada di Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Kita baca bareng-bareng ya. Ini ayat, istilahnya ayat hafalan kita malam hari ini. Yuk baca semua ya. 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah. Boleh di klik slide berikutnya. Di sini saya lebih tertarik menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari di Roma 12 ayat 11 di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya begini. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Di situ. Dikatakan bahwa kita itu harus bekerja dengan rajin. Yang pertama, yang kedua ditekankan lagi, ada kata jangan malas. Yang ketiga baru tulisannya, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Buat kalian saya mau tanya, ada yang udah tahu acara 3 minggu ke depan? Tahu? Mau ada acara apa? Hmm? Kemonas. Nah, sekarang saya mau tanya. Apa namanya? Siapa yang ikut? Coba, boleh yang udah daftar yang ikut. Boleh angkat tangan. Wah banyak ya. Nah, buat saya gini. Selama 4 minggu ini, kita akan belajar sama-sama untuk mempersiapkan kalian ke sana ke Monas. Kenapa? Karena kalau kalian yang tahu, di sana kita akan mengadakan acara istilahnya apa ya namanya, Harmony untuk Indonesia gitu. Kita akan mengadakan acara untuk bangsa kita. Dan kenapa sih temanya burning fire gitu loh. Karena gini, akan banyak lawatan-lawatan atau kegerakan Tuhan di depan sana yang membutuhkan istilahnya kalian-kalian ini, anak-anak muda gitu. Ya kan, makanya khusus bulan ini sampai bulan Mei kita akan benar-benar bahas gimana sih caranya supaya kita tuh tetap bergairah, kita tetap punya passion melayani Tuhan gitu kan. Nah, disini kalau kalian baca, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Itu yang akan kita bahas hari ini. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apa yang perlu dipersiapkan supaya kita bisa bekerja untuk Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Misalnya, kalian kan mau ikut nih ke Monas. Nah, saya mau tanya, kalian mau ngapain di sana gitu? Apa yang kalian persiapkan waktu kalian daftar gitu tuh? Saya mau ikut ke Monas gitu. Nah, saya sekarang tanya, yang udah daftar kalian di Monas mau ngapain? Hah? Mau ngapain di Monas coba? Enggak apa-apa, jawab aja. Kalian, maksudnya gini, waktu kalian daftar, ya kan dibuka nih acara. Ayo, kita ada acara di Monas tanggal 28. Nah, terus kalian nih daftar bondong-bondong kan ke C. Angel gitu daftar. Nah, pertanyaan saya hari ini, waktu kalian daftar sign up itu, kalian mau ngapain di sana gitu? Coba. Hah? Gideon apa, mau ngapain di sana? Kamu ikut enggak? Ya, coba mau ngapain di sana? Hah? Ya, jelas melayani Tuhan. Ya, terus yang berikutnya? Joseph coba, di Monas mau ngapain? Beri lawatan untuk seluruh Indonesia. Ada yang enggak tahu enggak di Monas mau ngapain? Atau daftar-daftar aja gitu? Ada yang maksudnya, enggak tahu kita mau ngapain, tapi yang penting saya daftar aja dulu deh gitu. Urusan apa namanya, di sana ngapain nanti aja udah, pokoknya gue daftar dulu gitu. Biar maksudnya enggak ketinggalan gitu kan. Oh, kita nih lagi punya acara ke Monas, yuk ramai-ramai ke Monas. Istilahnya biar update, up to date gitu kan. Ada yang gitu enggak? Ada yang tahu? Maksudnya ada yang enggak tahu enggak? Lu ngapain sih di Monas gitu? Kalau misalnya ditanya, misalnya mama kalian nanya, minta izin. Mas, saya mau ikut ke Monas gitu. Mamanya tanya, kamu mau ngapain di Monas? Kalian jawab apa? Ayo, jawab apa coba? Maksudnya tujuan kalian apa? Kesana gitu. Maksudnya, masa kesana enggak ngapain-ngapain sih? Maka dari itu, istilahnya gini, kita bakalan sharing satu sama lain tentang kita mau ngapain di sana. Sebelumnya, saya mau kasih contoh dulu. Nanti saya panggil William, coba tolong bantu saya. Saya mau kasih ilustrasi nih, istilahnya kenapa? Kenapa? Maksudnya, kok ada yang orang enggak tahu, ada yang orang tahu gitu ya. Nih, sekarang. Ceritanya gini, kan kalian kayak tadi tuh, dibuka pendaftaran ke Monas gitu kan. Semua orang rame-rame itu daftar gitu kan. Nah, sekarang William, coba. Kamu lari gitu ya. Ya, lari ya. Oke? Satu, dua, tiga. Sudah? Hah? Kok sudah sih? Ya sudah. Capek enggak? Capek. Capek enggak? Terus kamu tadi lali ngapain? Disuruh. Disuruh. Dengarkan jawabannya? Disuruh, ya kan? Satu. Coba beda sama yang kedua gini. Nih, yang kedua saya kasih, kasih dia kasih tahu gitu tuh. Dia suruh ngapain? Kamu lari, enggak usah lari sih sebenarnya. Tolong ambilin saya minum gitu. Aqua. Ya, ya apalah pokoknya ambilin saya minum. Ya, jangan lupa ambilnya dua. Terus balik lagi ke sini. Oke? Eh, salah. Sebelah sana akuanya. Jangan lupa sedotannya. Udah belum? Hah, belum? Nah, ya. Yaudah, enggak apa-apa sih ini. Enggak usah. Oke? Coba bawah sini. Nih, satu buat saya, satu buat kamu minum boleh. Thank you ya. Tepuk tangan dong buat William. Coba, saya mau tanya pelajaran apa yang kalian dapat dari ilustrasi saya tadi yang pertama. Ada satu kata, maksudnya satu kata dari yang saya mau bagikan di poin saya yang pertama gitu. Dari ilustrasi tadi. Tadi saya udah sebutin sih sebenarnya. Apa? Disuruh. Bukan, yang lain. Apa? Tujuan. Boleh diklik. Yang pertama. Apa yang perlu dipersiapkan supaya, tadi kan ayatnya bilangnya gini. Nih, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Pertanyaan saya adalah, apa yang perlu dipersiapkan supaya kita bisa bekerja untuk Tuhan. Kalau kalian dengar tadi teman kalian Gideon, terus Yosef gitu kan bilang, kita mau melayani Tuhan di sana. Kita mau mengadakan lawatan di sana. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita cuma ngomong gitu, gak tahu tujuan kita ke sana apa, itu yang bahaya gitu. Makanya kenapa saya bilang hari ini saya mau kasih tiga poin ini gitu. Karena saya gak mau kalian istilahnya gini, kalian sibuk, kalian semangat gitu ya, daftar ini daftar itu. Tapi kalian gak tahu apa istilahnya yang kalian mau capai. Kalau disitu dikatakan tujuan, ini menurut saya, jadi gini, tujuan itu buat saya landasan untuk kita melakukan sesuatu. Saya bukan orang yang ngelakuin sesuatu itu gak ada alasannya gitu. Maksudnya gitu, ya kan, kita baca di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Gini aja, kan ayatnya rada panjang, saya baca yang genap, kalian baca ganjil ya. Jadi supaya semuanya berinteraksi. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Jadi buat kalian semua, dalam kalian melakukan apapun, mau kalian mengambil suatu keputusan, mau kalian mendaftarkan diri untuk ikut acara, ikut apapun. Pastikan kalian tahu tujuan kalian ikut itu apa. Jangan istilahnya gini, kalian ikut asal-asalan, oh daftar, daftar, daftar. Tapi sampai sana kalian tidak tahu, saya ngapain ya di sini ya. Saya mau ngapain nih, katanya Tuhan mau pakai saya menjadi agen revival, agen pembawa lawatan. Tapi kita harus tahu gitu, maksudnya kita tanya lagi Tuhan, saya itu sebagai agenmu gitu tuh, bagian saya itu apa, tujuan saya itu apa gitu. Jangan sampai istilahnya ya kalian daftar, daftar, ikut KKR sana sini, ikut acara sana sini, tapi kalian gak ngerti gitu tuh, itu semua buat apa gitu kan. Contoh gini, saya itu suka banget sama ikut lomba lari, istilahnya apa ya. Tapi gini, saya lomba lari itu bukan karena saya mau menang hadiah utama 1, 2, 3 gitu enggak. Tapi setiap kali saya, kalau kalian perhatikan gitu di Jakarta itu tiap minggu tuh ada event lari, macem-macem. Mau mulai dari mana, Bang Mandiri ngadain, Jakarta Maraton, Jeko mau ngadain, Jekoran, apapun, acaranya itu banyak gitu. Dan hampir setiap minggu itu ada, pasti ada, entah di Monas, entah di Alam Sutra, entah di mana macam-macem lah, pokoknya itu ada. Bayangin kalau saya gak tahu tujuan saya, terus saya tiap minggu tuh daftar itu segitulis tuh dari bulan Januari sampai nanti Desember gitu. Apa yang, istilahnya saya, fisik saya gak akan kuat gitu kan. Tapi waktu saya tahu tujuan saya, oh saya tuh cuma mau ikut yang ini, ini, ini. Karena yang ini hadiahnya menarik, yang ini acaranya di mana, yang ini acaranya di mana. Itu akan mempermudah atau itu akan membantu saya, istilahnya saya gak ngawur gitu tuh. Semua yang ada ikut lomba lari saya daftar, enggak. Gitu kan, nah maka dari itu buat kalian semua yang belum daftar dan yang sudah daftar, pulang dari sini saya kasih PR gitu. Kalian merenung, kalian boleh, kalian berdoa, kalian merenung, kalian tanya Tuhan, istilahnya Tuhan saya tuh daftar, udah daftar nih. Saya disini mau ngapain gitu, istilahnya apa yang saya bisa lakukan untuk lawatan tersebut. Jadi pastikan jangan sampai kalian datang ke sana, tapi kalian tuh gak tahu apa-apa gitu. Itu akan, istilahnya gini, kita di sana itu untuk melayani orang, bukan untuk dilayani orang. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah tentang next, sacrifice. Jadi istilahnya gini, waktu kalian sudah tahu tujuan kalian, untuk mencapai tujuan kalian itu, ada yang namanya satu kata, yaitu pengorbanan atau sacrifice. Supaya kalian tuh bisa nyampe ke sana gitu kan. Disitu dibilang sacrifice itu to give up something that is valuable to you in order to help another person. Kita mau lihat di Markus 12 ayat 41 sampai 44, gak usah dibuka gak apa-apa. Disitu kalau kalian baca, disitu ada kisah yang janda miskin yang memberikan, istilahnya uangnya itu dua peser itu dikasihin ke persembahan. Dan Tuhan bilang persembahan janda itu yang paling besar diantara orang-orang kaya yang ngasih persembahan gitu. Kenapa? Karena waktu janda itu ngasih, itu dia berikan seluruhnya gitu loh. Disitu saya tulis gini, waktu istilahnya sebuah tindakan kita, sebuah tingkah laku kita atau apapun yang kita lakukan itu dibilang pengorbanan itu karena menyakitkan. Maksudnya gini, daging kita gak akan suka sama yang sakit. Daging kita maunya yang enak-enak aja, tapi waktu kamu meletakkan, istilahnya membiarkan daging kamu melakukan sesuatu yang sakit dan itu untuk memuliakan nama Tuhan, itu baru bisa disebut namanya pengorbanan. Jadi gini, buat saya ikut lari itu maksudnya gini, waktu saya mau lari, saya bawa contoh gini, tujuan saya lari sebenarnya bukan, saya gak lari yang cepat banget bisa juara 1, 2, 3, enggak. Tapi tujuan saya itu, saya itu seneng koleksi ini loh namanya medali. Jadi setiap kalian lomba lari, itu kadang suka dibagiin medali gini. Nah tujuan saya ikut, itu sebenarnya untuk dapetin ini. Makanya kenapa saya bela-belain lari, ikut apa segala macam. Nah waktu saya mau dapetin ini, itu tuh ada sesuatu yang harus dibayar gitu, ada sesuatu yang saya harus lakukan. Itu saya harus menyelesaikan pertandingan yang panitia itu udah siapin. Contohnya biasanya saya ikut 5 kilo gitu kan, nah 5 kilo itu saya harus selesaikan, ada rutenya. Kalian disini, sini, sini, segala macam untuk dapetin ini. Nah waktu saya tahu saya di ending nih, di akhir acara gitu tuh, saya tahu oh saya bakal dapetin ini nih. Saya akan lari sedemikian rupa, even badan saya capek, saya tetap akan lari, akan tetap berangkat. Maksudnya gini, waktu ini terakhir saya ikut 2017, itu tuh kalau gak salah siangnya atau sorenya gitu tuh, disini nih mau latihan musik atau apa gitu tuh. Buat kemana gitu, saya lupa. Tapi yang pasti saya udah keburu sign up, udah keburu daftar nih, udah bayar apa segala macam gitu. Saya enggak, karena saya, apa namanya, pengen dapet ini banget gitu kan. Saya cinta banget, maksudnya saya pengen dapet banget nih medali ini gitu, karena ini langka, maksudnya ini baru pertama kali diadain di Indonesia gitu kan. Kalau kalian bisa baca disini just click run, gitu kan. Buat yang kenal saya, kalian tahu saya tuh cinta banget sama superhero gitu kan, film-film superhero. Nah, ini salah satunya gitu, saya tuh sampai bela-belain ikut ini gitu. Ini sih contoh, maksudnya gini, biar kalian tuh ngerti gitu kan, apa yang namanya sacrifice gitu. Nah, waktu saya daftar, terus tiba-tiba diumumin, hari minggu jam sekian, latihan musik, latihan terakhir. Enggaklah dibersih apa segala macam. Nah, saya itu lari ini minggu pagi, karena saya, istilahnya, ya apa ya, saya pengen saya itu, saya nyusun, saya mulai mikir gimana caranya supaya jam sekian nih saya bisa nyampe lagi kesini. Dan saya, misalnya gini, bukan mengorbankan latihan musik, jadi saya maksudnya enggak melupakan latihan musik, enggak. Tapi saya arrange gimana caranya, saya gimana caranya berkorban, maksudnya berkorbannya dalam hal apa. Biasanya saya kalau ikut ini, itu suka berangkatnya tuh rada, apa namanya, rada cepat gitu, rada awal, terus pulangnya tuh rada mundur gitu, enggak langsung pulang gitu kan. Nanti di sana ketemu dede apa segala macam gitu. Nah, tapi pas hari itu saya tahu gitu, karena saya sore ada latihan, jadi saya mengorbankan istilahnya yang biasa saya lakukan gitu. Jadi saya berangkat, buru-buru nih, berangkat sebtu, kalau enggak salah sebtu, minggu. Nah, waktu minggu itu saya lari sama teman saya, cuman bedanya gini, dia enggak punya, istilahnya belakangnya dia enggak ada acara, jadi dia tuh larinya santai banget. Istilahnya, yaudah pokoknya nanti nyampe, enggak tahu menitnya berapa, tapi pokoknya nyampe gitu tuh, nyantai aja, enggak usah buru-buru. Nah, saya kan enggak bisa, karena saya ada janji itu sorenya, harus cepat-cepat sampai sini, jadi saya akan berlari gitu, sekuat tenaga saya. Ya, istilahnya walaupun saya capek, gimana caranya, pokoknya saya mau dapetin ini, terus buru-buru nih pulang ke Cerbon, misalnya gitu. Nah, di situ, itu yang merupakan namanya sebuah sacrifice. Maksudnya gini, apa yang enggak biasa kalian lakukan, yang membuat kalian tuh ngerasa sakit gitu, tapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini sih saya contoh di luar itu, supaya kalian nangkep, maksudnya orang, kenapa orang bisa sampai mengorbankan sesuatu itu, dasarnya cuma satu, karena cinta, karena sayang, cinta, itu yang membuat dia tuh rela gitu tuh, even dirinya kenapa-kenapa, even dirinya disakiti atau apa, tapi dia melakukannya, tetap melakukannya karena dia cinta. Dan itu kita sudah rayakan Jumat yang lalu, ya kan. Tuhan begitu cintanya sama kalian, sampai istilahnya dia tuh rela, disitu kalau kalian lihat ada cross, sama dengan love. Dia tuh rela mati, untuk kalian. Nah, sekarang balesannya apa kalian? Kita enggak bisa bales, maksudnya kita enggak bisa bales dan kita enggak bisa gantiin Tuhan untuk kita yang mati di kayu salib, enggak bisa. Tapi paling tidak kita bisa mengorbankan kepentingan kita, mengorbankan sesuatu yang kita punya seperti janda itu, kita berikan seutuhnya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, itu dua poin saya. Sebelum saya lanjut poin yang terakhir, saya mau kalian dengerin sebuah cerita. Ini cerita saya. Saya panggilin jadi saya, kalau dia buat maju. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya, datakan sebenarnya. Tolong ya kamu sharing di LG. Saya diem aja, enggak ngomong iya, enggak ngomong enggak. Karena saya bingung mau sharing apa. Cuma saya enggak jawab sampai hari Minggu. Akhirnya hari Minggu itu Pasca. Pasca di gereja, Pasca, Fajar, Pasca jam 5. Saya kebaktian jam 5. Lagi main musik, saya tuh diingetin sangat banyak hal. Kamu tuh hidup tuh karena anugerah, iya saya ingat. Jadi dulu, saya enggak pernah cerita di mana-mana, ini perdana banget di LG. Jadi kita baca dulu ayatnya ya, sekali aja. Tak bacain, Masmur 94 ayat 11, 12, dan 14. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Jadi dulu saya tuh dari kecil, pelayanan, dari SD. Disuruh orang tua, saya kamu les musik, iya. Sampai nangis-nangis gitu, aduh saya tuh bosen banget, karena gurunya kamu harus apalin-apalin ini SD kelas 5 kayaknya, kelas 4, kelas 5. Ayo les, aduh ada aja alasan. Bentar-bentar mau pipis dulu, mau pipis mau makan dulu, gitu kalau mau les tuh kayak gitu. Tapi saya jalanin sekitar 2 tahun, Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu itu saya penuh dengan pelayanan. Di gereja, di sini, di gereja. Waktu kecil, ngerasa aduh hidup saya kok kayak diatur banget, harus pelayanan, terus harus pelayanan, pelayanan. Tapi semakin besar, semakin besar, saya dengar firman, tapi saya memutuskan, ya hidup saya tuh harus punya tujuan. Tujuannya apa? Cuma nama Tuhan, karena ada lagu kan, cuma Tuhan alasan kita hidup, kalau bukan buat Tuhan, buat siapa lagi, memang kita punya tujuan, mau jadi orang sukses, mau punya keluarga yang bahagia, tapi, dari, lagi berapi-api nih, terus, pelayanan di sini, banyak sekali rintangannya. Walaupun kalian ngerasa saya kok, pelayanan tuh dimarahin sama Cedeflin, gitu galak, gitu kan. Tapi percayalah, itu tuh buat kebaikan. Jadi dulu saya main piano di situ, lagi main, ditunjuk-tunjuk, hei kamu, jangan main di situ, gitu. Main, dimain yang satunya, karena kalau piano itu biasanya buat ngelit kan, gak apa-apa saya terima sekali. Kita gak mau ngomongin WL-nya, siapa sih yang kayak gitu, siapa sih yang kayak gitu, gak usah ngomongin itu, tapi, saya belajar untuk, yaudah gak apa-apa. Sekali, dua kali, lagi, lagi doa bareng-bareng, gitu. Semua pada ngeliatin, karena lagi doa, yang mimpin pujiannya, nunjuk-nunjuk, kamu pindah, kamu pindah, kamu gak usah main, kamu gak usah main, gitu kan. Gak apa-apa, cuman memang pertama, nangis gitu, aduh kok kayak gini ya, pelayanan. Katanya orang gereja tuh, anak Tuhan, anak Tuhan, masa, kita lagi pelayanan, diusir-usir kayak gitu. Tapi, saya mau belajar, yaudah gak apa-apa, terima, terima. Tapi, semenjak saya lulus SMA, saya memutuskan, iya, saya mau hidup untuk Tuhan, masa depan saya, kuliah semua, saya berdoa, akhirnya saya mulailah kuliah di luar negeri. Didaftarin, satu tahun udah daftar, udah dibayarin, pas kesana, ternyata keadaan keluarga saya itu, tidak terduga. Papa saya kena tipu, jadi, rumah, mobil semuanya itu dijual, dan, bilang, Papa-Mamu gak bisa ngasih uang, gak bisa ngasih kamu uang. Itu udah daftar, udah beli tiket pesawat, udah semuanya, akhirnya kesana, saya cuma dikasih 200 dolar. 200 dolar itu, zaman itu mungkin, sekitar 1,5 juta, karena dolarnya masih 8 ribuan. Akhirnya saya di sana, 200 dolar itu, dibagi 12 itu, mungkin sekitar berapa tadi ya? Pokoknya, sekitar 17 dolaran. 17 dolar itu sekitar 130 ribu, untuk hidup satu bulan. Sedangkan, satu bulan itu, saya harus beli, internet itu, sekitar 10 dolaran. Jadi, ini saya hidup itu gimana, gitu ya, kalau gak jajan, gak apa, oke lah saya bisa. Tapi, semenjak itu, tapi Tuhan itu ajaib. Sampai orang itu ngomong, kamu kok bisa hidup sih? Selama setahun, saya gak pernah minta uang. Akhirnya, di sana, Tuhan proses lagi luar biasa. Waktu SMA itu, saya tuh suka ikut olimpiade, suka ikut, pokoknya dibangga-banggain lah, sama sekolah. Tanpa sadari, saya tuh sombong. Akhirnya, nyampe di sana, di tes, semua yang dari Indonesia, di tes. Kamu masuk level 8, kamu masuk level 4. Saya masuk level berapa? Salah, saya masuk level 3, yang paling rendah, di antara semua orang Indonesia. Saya ke sana, dengan sepupu saya, di sekolah, dia tuh, biasa lah, maksudnya suka nanya, di, lihat sih PR ini, lihat sih, ngajarin ini, ngajarin ini, saya pun ngerasa, kok saya, dapet level yang paling rendah, di antara semuanya, ditanya sama orang, pulang dari tes, kamu level berapa? Level 3? Ya udah, kalian bisa ketawa, gitu ya, di sini, di sana tuh, aduh, nangis banget. Akhirnya, saya tidur sama orang Vietnam, orang Vietnam itu, tahu saya level 3, dia level 8. Suatu hari, dia tuh lagi teleponan, sama cowoknya, cowoknya tuh bilang, kamu lagi ngapain? Saya lagi ngerjain tugas, tapi susah tugasnya, kata teman saya gitu. Ya kamu tanya sama teman, sekamber kamu, tahu gak dia jawabnya apa? Teman, kamu suruh saya tanya sama teman, sama saya tahu gak sih, dia tuh lebih bodoh dari saya. Dia ngomong bahasa Inggris, dia kira sih, gak ngerti gitu kan. Aduh, yaudah, gak apa-apa gitu kan. Akhirnya, tibalah, saat tes, dimana-mana, saat penentuan, kamu itu, akan sekolah, terima ijazah, maksudnya, level ke selanjutnya, dari level 8 itu, ke level yang, lebih tinggi lagi. Nah, dari level 8, ke level 10 aja misalnya, itu bisa. Level 6 bisa. Terus saya tanya, Bu, saya mau langsung ke level 10. Ya gak mungkin lah. Sejarah kita ini, di sekolah itu, tidak ada yang seperti itu, minimal level 5, kamu bisa ke level 10. Karena, ya gak tahu sih ya, walaupun saya sekolah, bisa dibilang ya, ranking satu, ranking satu, tapi, kelemahannya itu, bahasa Inggris. Kelemahannya itu, gak seneng bahasa Inggris, karena, kalau yang suka bahasa Inggris, biasanya suka dengerin lagu, dengerin game, saya suka musik, tapi saya gak gitu, suka dengerin lagu, saya juga gak ngerti, kenapa ya. Terus, akhirnya, tibalah tes, Tuhan, saya tuh gak bisa. Tapi, saya belajar tuh. Di, ke, mau liuk. Enggak, saya mau di kamar aja. Tahu gak, di kamar ngapain. Baca Alkitab, berdoa, sok suci banget ya, dibilang teman saya juga kayak gitu. Lu sok suci banget sih, tiap hari kerjaan yang baca Alkitab, terus doa, terus kan, sampai teman kamar saya pun tahu, kamu, kerjaannya tuh, semua pada, ke clubbing, kemana, kuliah, terus, karena di sana itu, perpustakaannya enak, nyawain banyak CD, CD film tuh, yang baru-baru, kita gratis. Bisa pinjam di situ. Tapi, saya memutus enggak. akhirnya, tibalah tes itu. Lagi tesnya juga, aduh, ini soalnya gimana ya, itu kan ada latihannya, ada latihan-latihannya, saya cobain latihannya, kok saya ini enggak lulus-lulus ya. Akhirnya, udah gitu, saya kerjain. Saya doa, sebelum itu saya paksain, saya berdoa, Tuhan, ini jawaban ini apa ya. Tapi, saya belajar gitu, sebisapun, saya belajar. Tapi, dengan usaha saya, saya enggak bisa nyapai, nilai untuk sampai ke level 10. Akhirnya, nilai itu dibagikan, dibagikan namanya. A, kamu segini ya, B, segini ya, terus yang Claudia, selamatnya kamu lulus ke level 10. Semua pada berdiri, lihat tes saya. Saya tahu, saya enggak bisa. Orang ngomong, kamu gimana ngerjainnya? Saya juga enggak tahu. Akhirnya, teman saya kelas 8, yang sekarang itu, yang sekamaran saya, sampai sekarang, dia belum lulus. Dia sampai nanya, sorry ya, dulu saya itu enggak kasih kamu. Gimana sih caranya, saya minjem ulangan-ulangan kamu ya? Katanya gitu. Saya tahu, itu bukan karena saya. Saya dapat pelajaran, Tuhan itu sanggup mengangkat, dan merendahkan manusia. Jadi, jangan sampai kita itu menganggap perendah seseorang, walaupun sekarang Tuhan, saya itu enggak bisa. Saya itu enggak bisa, tapi percayalah, kalau kita berserah, kita itu pasti dimampukan. Dan enggak cuma sampai di situ. Memang kita saat ini, Sela, kenapa Sela? Iya, dari situ, akhirnya, saat waktu di sana itu, saya berdoa baca Alkitab, tapi saya enggak dengar suara Tuhan, kayak gimana sih? Mulai putus asa, ini Tuhan itu dengar enggak ya, saya berdoa. Tuhan itu tahu enggak ya, saya baca Alkitab, tapi tanpa saya sadari, waktu saya main piano, Frady datangin, Di, kamu tuh sekarang mainnya tuh beda ya, dari, gimana sih kok bisa mainnya beda? saya juga enggak tahu kok, kok yakin kamu tuh pasti bakal ngalamin sesuatu yang besar. Di saat itu, saya tuh ngomong, setelah itu saya berpikir, Tuhan, orang lain aja bisa rasakan apa yang kita lakuin. Emang saat itu awal-awal, saya kesel jengkel gitu, kok main, kok enggak dihargain sama orang ya? Cuma satu titik saya bilang, saya enggak mau ngeliat siapa WLnya, saya enggak mau ngeliat siapa jemaatnya, cuman saya mau fokus Tuhan, mau nyoba lakuin dengan segenap hati, dan Tuhan itu perhitungkan semuanya, air mata kita, pengorbanan waktu, usaha kita, Tuhan tuh perhitungkan semuanya. Dan yang acara kemonas, ya saya juga berharap kalian, kita semua lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tuh pasti lihat semuanya. Walaupun tidak ada yang melihat, kamu pinter ya, kamu rajin ya, tapi Tuhan tuh lihat semuanya. Semenjak saya di sini, saya enggak pernah cerita sama siapapun, tidak ada yang tahu, cuman orang tahu, lu tuh hidupnya tuh pelayanan terus, tapi enggak, saya tahu Tuhan tuh, Tuhan tuh tahu. Akhirnya sekarang, waktu itu zamannya iPhone 5, saya mau ya iPhone 5 kayaknya bagus gitu kan, ramping, kecil gitu kan, ya tapi tiba-tiba saat itu, pulang dari sana, saya kerja sama saudara, gajinya enggak seberapa, saya tuh ngerasa, saya kayaknya mau kerja di orang lain deh, cuman, waktu saya doa, enggak, kamu harus bantuin. Akhirnya saya coba bantuin, kalau dipikir-pikir, buat hidup sebulan tuh enggak bisa, buat hidup, apalagi lu tuh nabung, enggak mungkin bisa, tapi ada orang terdekat saya yang tahu, pengeluaran saya, pendapatan saya, dia tuh ngomong, lu tuh hidup, lu tuh belihara sama Tuhan, iya ya, kalau misalkan terhitung-hitung tuh, enggak masuk, pengeluaran saya berapa, pendapatan saya tuh, enggak akan masuk, tapi Tuhan tuh luar biasa, jadi waktu iPhone 5, udah akhirnya saya dapet iPhone 5, iPhone 6 keluar, iPhone 7 keluar, cuman di hati doang, Tuhan, kayaknya iPhone 6 bagus ya, enggak pernah ngomong sama orang tua, sama siapapun saya enggak pernah ngomong. Akhirnya Tuhan kasih iPhone berapa? Hah? Salah, Tuhan kasih iPhone 8, dan itu tuh saya tahu, itu tuh enggak, bukan sesuatu hal yang instan, Tuhan tuh uji kita dari sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang kita tuh dibentuk, dan kalau Tuhan hajar kita, kasih kita didikan, percayalah kalau itu tuh buat kebaikan kita, amin. Aduh, saya bingung mau ngomong apa, ya, sebenarnya saya enggak tahu sih dia mau sharing apa gitu, cuman waktu saya dapet, apa namanya, dapet, saya minggu pertama ini sharing gitu tuh, di hati kecil saya tuh bilang, maksudnya suruh si Claudia ini sharing gitu, suruh dia ikut sharing, gitu kan, karena saya ngomong-ngomong segala macam, dan disitu sebenarnya gini, saya enggak tahu dia mau sharing apa, dan dia tuh enggak tahu saya mau sharing apa gitu, terus sempat saya minta, mana lihat sih, mau tahu gitu tuh, maksudnya dia mau sharing apa sih gitu, supaya biar sama gitu, istilahnya kan, ya biar sama lah, maksudnya enggak, satu kemana, satu kemana gitu, cuman sampai tadi siang, saya ngerjain powerpoint juga, enggak tahu sebenarnya dia sharing apa, terus udah gitu, kalau kalian dengar ceritanya, itu salah satu yang namanya pengorbanan gitu kan, kalau kalian dengar tadi, dia cerita gimana dia waktu di New Zealand, apa segala macam, yang lain ke mall, dia di rumah belajar, baca Alkitab, apa segala macam, istilahnya itu, ya kalau ditanya juga, Codi mau gak sih ke mall, ya maulah pasti gitu kan, cuman maksudnya dia berani melerakkan, berani meletakkan, istilahnya yang dia kepengen saat itu, kamu bayangin 200 dolar, istilahnya berarti tadi 17 dolar, satu bulan, istilahnya kalian jajan di Indo aja, berapa uang jajan kalian, 10 ribu, 10 ribu kan, berarti kalau 10 ribu, sekolah berapa, 25 hari, 250 ribu, itu 17 dolar di luar negeri, saya juga gak tau gitu, kalau bukan pemeliharaan Tuhan, kalau bukan penyertaan Tuhan, saya yakin, gak akan bisa gitu kan, itu namanya, sacrifice, apa yang kita punya, semuanya itu berasal dari Tuhan, gak ada satupun dari kita, yang misalnya bisa tiba-tiba, bangga, gue bisa ini, gue bisa itu, enggak, semuanya itu, karunia semuanya itu, ada karena, Tuhan itu sayang sama kita, sampai-sampai, dia rela, mengorbankan dirinya, di kayu salib, untuk menembus kita, supaya kita tuh, bisa punya hidup, kita bisa punya masa depan, kita tuh diselamatkan dari, iblis gitu, yang terakhir, poin saya terakhir adalah, mari relakan diri kita, untuk Tuhan, dicerita, kalau kalian baca tentang mujizat, lima roti, dua ikan, disitu ada seorang anak, yang istilahnya, ngasih, waktu murid-muridnya, bingung gitu, ini orang lima ribu, mau dikasih apa ya, mau dikasih makan apa, mau disuruh pulang aja tah, misalnya kita urunan nih, beli roti pun, gak ada toko roti, yang bisa nyediain, buat makan orang lima ribu saat itu, tapi tiba-tiba, ada satu anak datang, dia bilang, ada padaku lima roti, dan lima ketur roti, dan dua ekor ikan, disitu saya dapat, ya maksudnya gini, Tuhan bisa melakukan mujizat, tapi dia butuh kita, itu apa ya, merelakan, apa yang kita punya, untuk dipinjem, sama Tuhan, buat kepentingan orang banyak, ya kan, waktu anak itu, ngasihin, lima roti, dua ikan, dia juga gak tau sih, sebenarnya maksudnya gini, dia juga, ya pokoknya dia cuma ngasihin gitu tuh, di Alkitab gak nulis macam-macam, cuman dia bawa, waktu ditanya, misalnya ada yang punya, ada yang punya enggak, ada yang punya ini enggak, tau-tau nih anak ini keluar, dia bawa lima roti, sama dua ikan, setelah dia menyerahkan itu, Tuhan berdoa, mengucap syukur, membagi-bagikannya, dan terjadilah, namanya, mujizat itu, Yesus memberi makan lima ribu orang, buat kita semua juga, ini refleksi buat kita, kita akan kemonas, beberapa minggu lagi, dan kalau kalian tau disana, akan ada banyak, puluhan ribu orang disana, tapi, maukah, kalian menyerahkan, kepentingan kalian, istilahnya Tuhan pakai kalian, Tuhan pinjem kalian, buat, kepentingan orang banyak itu, jangan sampai kalian daftar, kalian ikut, kalian apa, tapi, ah disana gue tuh mau lihat monas, gue mau jalan-jalan, ah gue gak pernah ke Jakarta, gue mau jalan-jalan pokoknya, mumpung gratis bisnya, mumpung dikasih, makan gratis, dikasih transport gratis, libur lagi sekolahnya, kan tanggal merah tuh, jalan-jalan aja kesana, bukan itu yang Tuhan mau, dia menginginkan, rela gak sih kepentingan kita diambil, untuk kepentingan orang banyak, itu yang namanya, selflessness, merelakan apa yang kita perlu, kita mau, untuk kepentingan orang lain, contoh paling gampang, saya punya keponakan, umur 3 tahun, apa namanya, hampir setiap hari, saya ketemu sama dia gitu kan, istilahnya gini, kadang saya punya, istilahnya saya, kantor gitu kan, bareng dia, dia biasa pulang sekolah, pas segala macam, ales, pas jam makan siang gitu tuh, jam 12 gitu, dia dateng kan sama papa mamanya, disitu kadang gini, saya bawa bekel, kadang saya udah bawa bekel, ini, 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 buat makan gitu teh, saya udah siapin, oh saya hari ini mau makan ini, saya bawa dulu dari rumah, makan ini, sampai disana, dia cuma minta, kadang ngomong, ii, Jose mau itu, gitu loh, nah, mungkin, sebenarnya gak gampang juga, buat saya kasihin gitu, karena mungkin itu, makanan kesukaan saya, tapi waktu dia ngomong, ii, aku mau itu, disini nih gak kuat gitu, hati saya, aduh, saya sayang sama dia gitu kan, jadi, kadang dia belum minta pun, kalau saya tahu itu kesukaan dia, pasti saya udah kasih dulu, tawarin, mau gak kamu ini, walaupun misalnya, roti gitu tinggal satu, saya juga mau lapar kali gitu kan, tapi saya bisa, ada hati saya bisa, rela ngasihin ke dia, karena apa, kayaknya saya cinta, saya sayang sama dia, saya gak mau dia kelaperan, jadi, istilahnya jatah saya dikurangin buat dia, nah, beberapa minggu ke depan, pertanyaannya buat kalian, mau gak jatah kalian, mau gak istilahnya, harusnya kesenangan kalian, itu diambil, dibuat gantiin orang, mungkin, apa sih maksudnya sekrifas kalian, waktu kalian mau ke Monas persiapannya, mungkin yang nari, kalian harus latihan, gak tau latihannya seminggu berapa kali, pemain musik, kalian harus latihan, WL apa semua, properti harus nyiapin ini itu, ini itu, ngasih makan, apa segala macem, itu salah satu sekrifas kalian, rela gak waktu, jam main kalian, ditukar sama, latihan, untuk memberikan yang terbaik, buat Tuhan disana, rela gak waktu, jadwal liburan kalian, misalnya itu kan liburan tanggal merah, saya mau santai-santai, tapi, rela gak liburan kalian, ditukar sama, acara tersebut, kalian kesana, kalian datang, kalian yang melayani Tuhan, disana, waktu kamu tau tujuan kamu, dan kamu punya cinta yang benar-benar, misalnya, iya Tuhan, gue tuh cinta sama lu, gue mau melakukan sesuatu, buat engkau, bersayalah, kalian gak akan ngerasa itu beban, tapi itu kalian akan keluar, dari hati kalian, sebagai ungkapan rasa syukur kalian, jadi, saya harap, apa yang saya bagikan, apa yang saya sampaikan, malah hari ini, boleh jadi bahan perenungan kita, sudah siapkah kita, nanti waktu, kita mau pergi ke sana, apakah benar-benar, itu keluar, sebagai ungkapan syukur kita, sebagai pengorbanan kita ke Tuhan, atau sekedar kita, cuma tadi, daftar, gak tau tujuan apa-apa, hari ini, saya juga bilang, saya juga mempersiapkan ini semua, saya juga pertama, juga bingung, mau ngapain ya, kemonas gitu, tapi waktu saya, dapat firman ini, saya mulai mikir, oh iya ya, saya harus tahu, saya di sana mau ngapain, apa yang saya mau bagikan di sana, apa yang harus saya bawa, jangan sampai kalian ke sana, ini cuma datang, gak bawa apa-apa, pastikan kalian bawa sesuatu, sehingga waktu kalian ada berdiri di monas, di acara tersebut, Tuhan gak tahan, lihat persembahan yang kalian bawa, waktu kalian di sana, mari kita sama-sama, persiapkan itu baik-baik, jangan sampai, momen, yang istimewa, kesempatan yang diberikan sama Tuhan, kita lewatin gitu aja, jadi PR kalian, bukan PR sih, sebenarnya bahan perenungan kalian, sebelum kalian benar-benar berangkat nanti, pastikan kalian tahu di sana, kalian mau ngapain, dan yang kedua, jangan sampai kalian datang, tanpa kalian gak bawa apa-apa, minimal kalian bawa, persiapkan hidup kalian sungguh-sungguh, masing-masing, entah gimana caranya pengorbanan kalian, terserah, mungkin ada yang puasa, ada yang melakukan hal, yang gak biasa orang lakukan, mungkin kalian berdoa, apa segala macam, terserah caranya, kalian berdoa, apa yang kalian dapat, itu yang akan kalian bawa waktu di sana, malam hari ini, saya mau ajak kalian, nyanyi satu lagu, biarlah lagu ini, menjadi doa kita, bahwa Tuhan, saya ada karena, semua karena anugerahmu, dan kalau saya ada, saya mengikut engkau, itu semua, boleh menjadi kesukaanku Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, kulapas semua hakku untuk, mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku, ku, ku yakin selanuh berahnya mampu, jadikanku, hakba yang berkenan selalu, semua karena anugerahmu, ya Tuhan, kalau kami ada, itu semua karena anugerahmu, gak ada sesuatu yang kami bisa banggakan Tuhan, hanya karena engkau mengasihi kami, maka kami ada saat ini, hari ini, tempat ini Tuhan, kami mau bawa hatiku, kami mau bawa hati kami, sebagai persembahan kami Tuhan, biar kami semakin berkurang, dan engkau yang semakin bertambah, teman-teman, kalau kalian, mau lagu ini sebagai doa kalian, kalian mau mengikut Tuhan, saya ajak kalian boleh berdiri, yang mau naikkan lagu ini, sebagai persembahan kita, sebagai doa kita malam hari ini, Hidupku mengiring Yesus, itulah pembuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu, jadikanku, apa yang berkenan selalu, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas semuanya, ku lepas semuanya, Terima kasih.